Halo teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di Dapur Cantik Channel Kali ini saya akan membuat video singkat saja ya Kalau teman perhatikan, kemarin saya membuat ayam goreng ungkep Di sana juga ada pendampingnya sambal Sambal tomat ya Nah sekarang saya akan menjelaskan dan membuat videonya Bagaimana cara membuat sambal tomat yang enak Bahan-bahannya mudah saja ya teman-teman Di sini ada bawang putih, bawang merah, cabai merah besar, cabai rawit Juga ada tomat, garam, gula pasir, dan terasi Pertama saya potong-potong dulu ya untuk bahan sambalnya Supaya juga proses menggorengnya tidak terlalu lama Di samping itu juga memudahkan pada saat menguleknya Dipotong tidak usah beraturan ya Karena juga nanti akan dihaluskan Kemudian cabai rawitnya saya beri guratan seperti ini ya Teman semua Dengan tujuan supaya pada saat digoreng tidak meletup-letup Untuk bahan atau resep selengkapnya Sambal ini sudah ada di kolom deskripsi ya Teman semua bisa melihat secara jelas di sana Sekarang saya akan goreng dulu untuk semua bahan sambal tomatnya Ini minyaknya sudah panas Ini diaduk-aduk ya, ditumis-tumis Sampai semua bahan ini matang Tetapi tidak kering, begitu ya teman semua Oke teman semua Untuk tingkat kematangannya sudah cukup seperti ini ya Tidak terlalu kering tapi dia matang Untuk tomatnya juga kulitnya sudah Mengelupas seperti ini Ini satu tanda bahwa sudah matang Akan saya angkat dulu semua bahannya ini Setelah bahannya digoreng Sekarang saya akan haluskan ya Semua untuk sambalnya ini Terlebih dulu saya masukkan untuk garamnya Ini juga mempermudah untuk menghaluskan nanti ya Juga terasi Terasi ini kuncinya ya Terasinya harus dapat yang enak Saya menggunakan terasi udang Itu membuat sambalnya rasa sedap Dan tidak perlu menggunakan bahan penyedap yang lain Ini saya ulek dan sedikit kasar ya Tidak halus banget begitu Untuk membuat rasa sambalnya ini juga akan lebih enak Tingkat halusnya sudah seperti ini ya teman-teman ya Sedikit kasar begitu Dan jangan lupa untuk rasanya disesuaikan lagi ya Sesuai selera saja untuk manis Untuk asinnya Sambal tomatnya sudah jadi Bagi penyuka pedas Wah pasti makannya pengen nambah terus ya Ini sangat cocok dipadukan dengan ayam goreng Tempe goreng Tempe goreng Tahu goreng Ikan goreng Tentunya ada nasi putih yang hangat Ini sangat-sangat enak ya Dan caranya pun sangat mudah ya Bahannya pun sangat gampang untuk dicari Semoga sambal ini bisa bermanfaat bagi teman semuanya Terima kasih yang sudah terus setia mendukung Dapur Cantik Channel Jangan lupa untuk subscribe Bahkan tombol loncengnya Supaya teman-teman dapat notifikasi Ketika Dapur Cantik mengupload video-video terbaru Terima kasih dan sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel Dadah